Kehidupan tanaman tidak bisa terlepas dari kebutuhan terhadap air. Air bisa dipenuhi dari tiga cara, yaitu air yang berasal dari atas, yaitu curah hujan, air yang berasal dari lateral atau secara mendatar, merupakan air dari irigasi atau dari sungai, kemudian air yang dipenuhi dari bawah, yaitu air tanah. Nah, kali ini kita akan belajar terkait air yang dipenuhi dari aliran lateral, yaitu aliran air irigasi. Air irigasi ini awalnya berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, kemudian dibawa oleh aliran sungai dari hulu ke hilir. Nah, di pertengahan biasanya dibuat bendungan atau cek dam untuk meningkatkan ketinggian permukaan air, sehingga air yang dibendung tadi dapat dialirkan pada aliran air irigasi. Nah, air irigasi ini tentu kualitasnya sangat dipengaruhi oleh air sungai yang menjadi sumber utama aliran air di atasnya. Nah, aliran air yang berasal dari pegunungan biasanya mempunyai kualitas yang sangat bagus. Contohnya adalah aliran air irigasi ini yang berasal dari aliran lereng gunung Merapi. Saluran irigasi ini berasal dari bendungan yang ada kira-kira 500 meter di atas sana, kemudian dialirkan ke beberapa saluran air irigasi. Saluran air irigasi yang berasal dari bendungan langsung itu disebut sebagai saluran primer. Nah, percabangan saluran primer disebut sebagai saluran sekunder. Berikutnya lagi, tersier dan kuarter. Nah, aliran air irigasi seperti ini dapat dimanfaatkan untuk mengaliri sawah-sawah yang berada di sepanjang aliran air irigasi. Biasanya jika air melimpah, maka air ini dibagikan secara cuma-cuma para petani bebas mengambil air itu kapan saja. Tapi jika alirannya terbatas, maka pembagian air dilakukan oleh petugas atau dilakukan secara bergilir berdasarkan hari. Misalnya pada hari Senin yang dialiri adalah petak sekian sampai sekian, hari Selasa, petak seberikutnya, Rabu, dan seterusnya. Lalu, pada hitungan yang hari kesekian akan kembali pada petakan yang awal tadi. Karena biasanya genangan air pada petak-petak sawah tersebut sudah mulai mengering atau meresap ke dalam tanah. Nah, aliran air irigasi ini yang perlu kita cermati adalah pertama, bagaimana kebutuhan air bagi tanaman. Tentu setiap tanaman itu mempunyai kebutuhan air yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk tanaman padi, tanaman padi itu membutuhkan air yang cukup melimpah, bahkan kadang-kadang digenangi. Walaupun tanaman ini sebenarnya bukan tanaman air, tapi tanaman yang mampu beradaptasi pada genangan air. Nah, model irigasi untuk tanaman padi biasanya dalam bentuk macak-macak atau diberikan dalam kondisi yang basah tetapi tidak tergenang. Nah, pemberian ini otomatis akan memberikan penghematan pada air. Nah, setelah kita mengetahui kecukupan atau kebutuhan tanaman terhadap air, maka berikutnya kita memastikan bahwa aliran air yang berasal dari bendungan ini tidak banyak yang bocor. Inilah yang kita sebut sebagai efisiensi pengiriman air dari sumber air pada petak-petak sawah. Nah, demikian juga setelah sampai di petak sawah, kita perlu memastikan bahwa aliran air ini juga tidak banyak yang bocor. Maka perlu juga efisiensi pemberian air di petak sawah. Nah, setelah proses itu juga, kita juga perlu memastikan bahwa aliran air irigasi ini mempunyai kualitas air yang bagus. Nah, kualitas ini kita bagi menjadi tiga, yaitu kualitas secara fisik, yang bisa kita lihat pada tingkat kejernihan atau mungkin adanya sedimen lumpur yang terlarut. Juga kualitas kimia, kandungan jajat kimia yang ada di dalamnya. Juga kualitas biologi, bagaimana kandungan mikrobia atau jasa cacat serneri yang ada di aliran air irigasi tersebut. Selanjutnya, kita juga akan bagaimana mempelajari pemanfaatan aliran air irigasi untuk kebutuhan non-padi. Misalnya, seperti ini, misalnya untuk perikanan, atau untuk kebutuhan yang lainnya. Seperti kalau di Jogja ada selokan mataram, itu selain untuk irigasi juga kadang digunakan untuk penggelontoran air-air limbah yang mengotori saluran-saluran drainase dari limbah rumah tangga dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita akan mempelajari bagaimana pemanfaatan air itu juga digunakan untuk irigasi tanaman non-padi. Seperti di pekarangan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pemanfaatan air irigasi ini jika terlalu berlebihan, maka kita perlu ilmu yang namanya sistem drainase. Yaitu pengurangan volume air yang mengalir atau debit air yang mengalir ke petak-petak sawah sehingga air yang tersisa itu sudah cukup yang dibutuhkan oleh tanaman. Sebagai pengetahuan dasar, maka kita juga perlu tahu bagaimana kecepatan aliran air yang biasa kita sebut sebagai debit. Debit ini adalah perjalanan volume air dalam satuan waktu yang biasanya pakai satuan volume itu liter per detik. Waktunya per detik. Atau kadang-kadang kalau alirannya terlalu banyak, kita memakai aliran yang namanya meter kubik per detik. Demikian untuk pembelajaran, pemahaman terkait dengan pelajaran air irigasi. Semoga bermanfaat.